Kita konsentrasi, kita peras otak kita, kita berkolaborasi dengan seluruh kekuatan. Hakli yakin saya sama Panjaringan pasti bisa. Sudah makan asam barang, tutuh isam begini, ya keren. Melayani benong-benong itu, eh wajib. Wajibnya melayani benong-benong itu, ya wajibnya melayani benong-benong itu, ya wajibnya melayani benong-benong itu. Tapi kita hampir jam setengah saat itu. Saya sebenarnya jam 12.00 itu saya agak panah bicara itu. Benong-benong mesti beranggu. Tapi kalau gak ada impas, impas lah bagaimana? Ini seperti itu. Papi itu ke Papi Santa biasanya, kok keren lho? Papi yang gosok siapa? Yang mohon siapa? Yang mendapat itu siapa? Papi itu dari seni, budaya-nya paling kok. Tapi saya biasa main ketopak di sini dulu, Pak. Oh, Pak tahu, siapa yang ketopak dulu, Pak. Maaf, main ketopak, Pak. Bupati, maka tugasnya menyiapkan bilgkada yang jelas. Sudah diperintahkan ini, menyiapkan bilgkada sampai di 2024. Yang kedua, tugas-tugas harian yang mesti dilaksanakan. Apa itu tugas harian? Saya pesankan jadi jangan korupsi. Ini penting. Tinggal layani masyarakat dengan mudah-mudahan cepat, buat aplikasi sehingga komplain handlingnya, kita harapkan jauh lebih cepat. Dan kita ingatkan, karena dalam fungsi pejabat, maka sebenarnya kewenangannya tidak banyak. Tapi menjaga layanan masyarakat bisa berjalan baik itu. Yang kedua, saya titipkan karena kondisi ekonomi belum baik, maka daerah mesti berkontribusi untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Nah, pati juga menjaga pati. Apa yang mesti dijaga? Mesti jaga pengendalian pasir. Kebutuhannya cukup. Ini BPM-nya lagi naik. Maka pastikan stok seluruh BPM-nya ada. Maka kemarin Pak Kapolda menangkepin orang yang menyelelengkan ini di seluruh kongres di Jawa itu naik sebetulnya. Itu sebagai stok terapi untuk kita bisa memberikan layanan berat. Memang tidak enak. Memang tidak enak. Tapi, bilpah ini mesti kita telan agar sehat. Yang berikutnya lagi, tentu di luar soal pengendalian inflasi, di dalamnya ada ketahanan pangan. Maka saya minta halangan ditanami, terus kemudian tanaman-tanaman pendamping beras, pendamping padi mesti disiapkan. Maka tadi banyak potensi-potensi yang bisa tumbuh dari sini. Selebihnya tentu saja investasi yang bisa meningkatkan ekonomi yang ada di padi mesti dijaga. Tentu bisa dijaga layanan yang baik, masyarakatnya kondisi. Maka ada kawan-kawan camat tadi hadir semuanya, kita minta dekat di dalam masyarakat. Potensi apa yang ada di situ dikembangkan. Fasilitasi. Jadi ada beberapa yang sebanyak kasus istif untuk mendapatkan perhatian, nanti kita akan sampaikan. Teman pelayan yang ada di Wati Rijuwono, itu mungkin untuk perhatian, itu akan kita minta datang dan berespon cepat. Itu kira-kira. Di PMT sendiri Pak dipastikan. Jangan lupa di follow, like, subscribe, social media Tribun Muria.